Walaupun minjam kekuatan Ultraman lain, Ultraman Nugent ternyata kuat-kuat Yolo semuanya, ya, melanjutkan pembahasan form Ultraman yang tampak sangat kuat Sebelumnya, untuk Ultraman era Heisei awal sudah itu dari 3 sampai Mebius ya Dan sesuai request-an kawan-kawan, bahas untuk Ultraman Heisei fase kedua Yang seperti kita tahu, mereka kebanyakan meminjam kekuatan dari Ultraman terdahulu Cuman ini sedikit garis bawah saja ya, jadi yang dimasukin bukan sepenuhnya form Jadi bisa Ultraman baru yang adalah hasil vision Lebih tepatnya ini adalah wujud atau bentuk Ultraman yang tampak sangat kuat lah Cuman untuk lebih bundanya ya, kita sebut saja sebagai form Bisa beneran form ataupun entitas baru ya Yang pertama, Ultraman Ginga Victory Perlu diingat kalau Ginga Victory bukan salah satu form dari Ultraman Ginga Ataupun Ultraman Vittoria Melainkan entitas baru yang terkipta dari fusion mereka berdua Adalah perpaduan Ultraman Ginga dan Vittori Yang dicapai saat Hikaru dan Shaw memindai dengan Vittori Lancer Berkat Ultra Fusion Breast Ginga Vittori mendapatkan akses ke sebagian besar kekuatan utama Ultraman Heisei fase 1 Selain serangan aslinya Ginga dan Vittori Dia masih memiliki fitur seperti tanda bintang di kepalanya dari Ginga Strium Dan sebagian besar penampilannya berubah menyerupai Vittori Dari kekuatannya pas debut, Ginga Vittori ini tampak kuat banget ya Bahkan Atel Dami yang segede itu aja di kalahkan dengan One Hit One Kill Selebihnya, kemampuan utama Ginga Vittori adalah menggunakan kekuatan dari Ultraman Heisei terdahulu Dari Iga sampai Mebius Dan juga Kosen yang menggabungkan semuanya Yaitu Rutura Fusion Shootoff Yang selanjutnya ada Ultraman X Beta Spark Armor Merupakan final form dari Ultraman X Yang menggunakan dua cybercrack Ultraman sekaligus Yaitu Ultraman Embah dan Ultraman 3 Daichi memindai kedua kartu itu untuk menciptakan X Spark Lens dan X Beta Capsule Untuk membentuk Beta Spark Yang memungkinkan Ultraman X untuk memakai Beta Spark Armor Yang mana kita tahu kalau dua item itu adalah Alat berubah yang digunakan Daigo dan Hayata Untuk berubah menjadi Ultraman dan Ultraman 3 Cuman bedanya ini adalah versi X-nya Dalam form ini, X juga mendapatkan tambahan senjata bernama Beta Spark Sword Yang bisa dibilang jadi antalan X saat menggunakan form ini Untuk Ultraman yang menggunakan konsep armor Asli ini keren banget ya Kalau menurut kalian gimana? Yang selanjutnya ada Ultraman of Origin Merupakan basic form dari Ultraman of yang sekarang Walaupun pastinya ini bukan form terkuat dari Ultraman of ya Karena dia juga punya final form-nya Yaitu of Trinity Cuman dari kesan kuatnya, of Origin ini udah dapet banget lah Karena yang menariknya adalah Meskipun basic form, of Origin tidak muncul di episode pertama Seperti Ultraman lainnya Melainkan di episode ke-17 ya Dan ya, seperti biasa Form baru pastinya sangat kuat Termasuk of Origin ini Form dari of lainnya yang juga kelihatan kuat di awal adalah Thunder Blaster ya Cuman kalau dibanding of Origin Maka of Origin kemungkinan lebih kuat Karena dia bisa mengalahkan Zepandon Yang tidak bisa di kalahkan dengan form sebelumnya Bahkan aktornya sendiri mengatakannya Kalau momen Ultraman of mendapat kekuatan aslinya Adalah momen favoritnya Yang selanjutnya ada Ultraman Jit Ultimate Final Merupakan final form dari Ultraman Jit Dengan tambahan senjata Giga Finalizer Yang mirip dengan Giga Buttonizer milik Belial Soal kesan kuatnya Jit Ultimate Final ini paling debes ya Apalagi ini adalah final form dari Ultraman Hujan Yang tidak menggunakan kekuatan Ultraman lain Sebenernya Jit punya banyak form-form kuat lainnya Yang pengen saya bahas ya Kayak Royal Mega Master dan Magnificent Soal kekuatan Ultraman Jit Ultimate Final ini Gak perlu diragukan lagi lah Bahkan Galatron yang terkenal sangat kuat saja Bisa dihancurkan dengan mudah Dan kalau diibarkan Foam ini adalah superman-nya Ultraman Walaupun menggunakan senjata ya Dan beberapa serangannya memang berasal dari Giga Finalizer Yang selanjutnya adalah Ultraman Group Ini sama kayak Ginga Vitoria Karena Ultraman Group merupakan entitas baru Yang terlahir dari penggabungan Ultraman Rosso Ultraman Blue dan Ultrawoman Jijio Dan untuk kekuatannya udah gak perlu ditanya lagi ya Bener-bener sangat kuat Bahkan Tregiel aja sampai takut Dan menyuruh Ultraduck Killer Untuk menyingkirkan Jijio Yang adalah salah satu komponen Fusion Ultraman Group Dan gak heran juga ya Kenapa Group bisa sangat kuat Karena Rubu yang adalah Gabungan Rosso dan Blue saja Itu udah lumayan kuat Apalagi ditambah Jijio Dan karena ini Fusion 3 Ultraman Mengingatkan ke Ultraman Saga sih Yang juga lahir dari Fusion 3 Ultraman Hasilnya Ultraman Saga termasuk Salah satu Ultraman terkuat yang pernah ada Karena komponen Fusion-nya adalah Ultraman yang kuat-kuat Apalagi kalau Asahi terus melatih kekuatannya Maka Ultraman Group Kemungkinan bisa jadi semakin kuat Yaitu dia pembahasan form Ultraman Yang tampak sangat kuat Part kedua Ada pendapat lain Terus gajah di bawah Subscribe pun yang belum Di depan ada video lain Yang bisa langsung aja kalian tonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya